Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, luar biasa, banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalur darah suci kagak kami, Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Barabin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya bergumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Sebenarnya Bapak-Bapak kan sudah baca, sudah sering juga di Youtube. Bahwa, klan keluarga Ba'alwi yang ada di Aman, Hadromaut. Yang pada tahun 1800-1900 pindah ke Indonesia. Mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Tanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada intrupsi dari kiai-kiai Indonesia. Kita khusnudzoni saja. Bahwa mereka mengaku turunan Nabi. Ya monggo, kita khusnudzon saja. Mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya, ada hal-hal yang aneh. Dari keluarga mereka, dimana ada sebuah apa namanya itu, jauh panggang daripada api. Dari pengakuan mereka sebagai keturunan Tanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan. Dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai, Saya ini cucunya Rasulullah. Dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, Yang kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini na'udzubillahimin. Ada lagi yang ngomong. Kalau umbamanya, ini pengasuh pesantren Mbak Ali yang ngomong. Kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pintar ngaji. Jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan Kaba'ib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya, Derajatnya sama dengan Kaba'ib, Maka ini kiai yang tidak akan mendapat sapaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah dari berbagai macam itu, Apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan sejarah, pembelokan makam, Makam yang tadinya KRT Sumo di Ningrat, Kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi bakbud ini? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada, Videonya Mbah As'ad Samsul Arif bin, Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Kabib-Kabib itu tidak ada. Yang ada Mbah As'ad Samsul Arif minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan, Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, Mengirimkan tasbih kepada Mbah As'ad Samsul, Bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia, Direstui diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarif bin. Lah Mbah As'adnya baru meninggal, Videonya masih ada, Cerita tentang sejarahnya masih ada, Di situ tidak ada Kabib-Kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS, Di DKI Jakarta ada LKS untuk MI, Katanya pendiri Nahdlatul Ulama, Salah satunya Kabib Kasim bin Yahya. Lah ini aneh, Banyak lagi, Ini tadinya video ini, Akan kita bisa tahu, Bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, Sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama. Sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita, Di pondok-pondok pesantren, Karena orang tua kita jarang lihat Youtube, Orang tua kita jarang juga kan, Di undang oleh masyarakat, Apa namanya, Ngadiri acara maulidan, Karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, Jadi jarang mendengarkan, Kabib-Kabib ceramah di luar, Kalau misalnya diundang ke pondoknya, Ya pasti ceramahnya, Yang normatif-normatif, Tapi kalau kita lihat di Youtube-Youtube, Itu ada yang ngomong, Kakinya kiai, Eh kakinya kabib, Sendalnya kabib, Itu lebih mulia daripada, Kepalanya kiai yang pakai sorban, Inilah, Bapak-bapak yang membuat saya itu jati, Kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini, Tidak bakal cucu Nabi begini, Ada lagi mereka, Yang menghina Mbah Asim, Luar biasa seperti tadi, Ada dari, Ketua PWI bilang, Ada kolongan mereka, Menghina Mbah Asim itu luar biasa, Menghina NU ini luar biasa, Tadi, Orang-orang tua kita banyak yang gak ngerti, Kenapa orang tua kita jarang kayak kita, Orang tua kita itu jarang liat HP, Ngeliat megangnya tas B, Hebatan orang tua kita, Dan aman otaknya, Kalau kita liatin Youtube, Jadi kita tahu orang-orang jahat, Kalau orang-orang tua kita itu, Lihatnya Al-Quran, Habis ngaji Quran di rumah, Kemudian ngajar-ngaji di majlis, Habis ngajar-ngaji di majlis, Megangnya tas B, Allah, 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 Enggak megang-megang HP, Paling megang HP juga, Enggak ada Youtubenya, Enggak ada Whatsappnya, Yang bisa ngebel aja, Betul gak? Lah, Inilah, Jadi, Masih ada, Orang-orang tua kita yang belum tahu, Adanya fenomena-fenomena, Di tengah-tengah warga NU, Ini warga NU doang yang kena, Kalau saudara-saudara kita di mukamadiah, Di mukamadiah itu, Enggak bakal kena dokterin kabib-kabib itu, Mereka gak percaya, Mereka turunan Nabi dari dulu, Yang bahaya itu, Kita warga N, Karena warga NU, Percaya dari awal, Mereka turunan Nabi, Kalau Muhammadiyah Al-Irsan, Wa'akwat Tuhan, Itu gak, Gak bakal kena apa-apa, Paling mereka senyum-senyum, Lihat video-video Mikroj 70 kali, Emang dari dulu, Gua kagak percaya melu, Tapi kita sekarang, Warga NU ini, Saya ngomong, Petang-petang-petang-petang-petang begitu, Nerojos-nerocos, Itu banyak juga yang, Hah, ngomong naonita jinaita, Yang dari Sunda ngomong itu, Ngomong opo, Kata orang Jawa, Bahkan ada yang nganggap sesat, Segala macam, Ini Pak Sayet, Dapat manuskrip, Dapat kutubung, Koyimah, Ada kitabnya di abad 6, Bahwa nasab mereka palsu, Ini buktinya, Banyak kitab-kitabnya, Gak percaya itu, Kan ada di dalam Al-Quran, Tidak berhenti-berhenti, Rasulullah minallahi yatslu suhu pamutuhara, Padahal sudah ada utusan, Yang bacain kitab, Suhu pamutuhara, Kalau sekarang memanuskrip, Tetap aja gak percaya, Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga, Itu berbeda-beda pendapat, Dengan adanya tesis saya ini, Yang bisa baca kitab pun, Berbeda-beda pendapat, Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab, Yang menerangkan mereka nyambung, Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, Yang ditulis oleh mereka sendiri, Namanya kitab, Al-Burqadul Musyikah, Jadi, Di abad 9 Hijriah, Mereka ngaku turunan Nabi, Bikin kitab, Saya nama Ali, Bapak saya, Bin Abu Bakar, Bin Abdul Rahman, Bin Muhammad Mauladawilah, Bin Ali Sohibit Darak, Bin Alwi, Bin Al-Ghayur, Bin, Apa namanya, Faqih Muqaddam, Bin Ali, Bin Muhammad Sohib Birbat, Bin Ali Kholi Qosam, Bin Alwi, Bin Muhammad, Bin Alwi, Bin Ubed, Ubed ini kemudian, Disambungin kepada keluarga Nabi, Katanya, Bin Ahmad, Bin Isa, Luhur mereka namanya, Ubed, Ubednya, Ubed bin Isa saja, Enggak ada Ahmadnya, Luhur mereka itu, Ubed, Bin Isa, Bin Alwi, Ada yang mirip, Ahmad, Bin Isa, Alwinya, Ditaruh di belakang, Jadi, Alwi, Bin Ubed, Bin Ahmad, Bin Isa, Bin Muhammad, Anakid, Kemudian, Bin Ali Al Uredi, Bin Ja'far Saddiq, Bin Muhammad Al-Baghir, Bin Ali Zainal Abidin, Bin Hussein, Bin Fatimah, Binti Nabi Muhammad, Ini, Silsilah, Mardudun Layukbalu, Silsilah yang ditolak, Tidak bisa diterima, Kenapa, Ini, Silsilah kabib-kabib, Kepada Nabi, Ditolak, Tidak bisa diterima, Karena, Silsilah yang ada di kitab mereka itu, Namanya, Khobar, Berita, Berita itu, Maktamalas, Sidqa wal, Gadhibah, Sesuatu yang mungkin saja benar, Mungkin saja salah, Kalau misalnya, Berita itu, Wafakol haqqo, Fahada, Yukbalu, Kalau berita itu sesuai dengan kebenaran, Kenyataan, Maka, Ini, Diterima, Ada, Berita, Makholafal haqqo, Fahada, Yuraddu, Berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, Ini, Harus ditolak, Ada lagi, Mala, Yurofu, Muwafaqatuhu, Wala, Mukholafatuhu, Al haqqo, Hada, Yutawakafu, Ada, Berita yang tidak bisa diperifikasi, Kebenaran, Dan, Kesalahannya, Maka, Ini harus ditangguhkan, Kalau, Nasabah Alwi, Masuknya, Ini, Bukan dia, Layu, Rofu, Muwafaqatuhu, Wala, Mukholafatuhu, Masuknya, Sudah, Makholafal haqqo, Sesuatu, Yang bertentangan, Dengan, Kenyataan, Sesuatu, Yang bertentangan, Dengan, Kebenaran, Kata ulama, Berita yang, Makholafal haqqo, Hada, Yuraddu, Ini, Harus, Ditolak, Bertentangan, Dengan, Kebenaran, Dari mana, Bertentangan, Dengan, Empat, Kebenaran, Kebenaran, Pertama, Nasabah Alwi, Bertentangan, Dengan, Kebenaran, Kesimpulan, Ilmiah, Kajian, Pustaka, Kitab, Kitab, Nasab, Dari, Abad keempat, Sampai, Abad sembilan, Bertentangan, Semua, Kan, Ini, Ahmad bin, Isa, Yang, Dicangkok, Ini, Adanya, Di, Abad keempat, Hijriah, Adanya, Di, Abad keempat, Hijriah, Dia, Hidup, Abad ketiga, Meninggal, Abad keempat, Maka, Untuk, Memperifikasinya, Kita, Ambil, Kitab, Abad ke-3, Dan, Abad keempat, Kitabnya, Ada, Kitab sejarah-sejarah, Ahmad bin, Isa, Anaknya, Berapa, Ada, Abad ke-3, Ke-4, Ke-5, Ke-6, Ke-7, Ke-8, Ke-9, Saya, Kumpulkan, Semua, Dalam, Teori sejarah, Namanya, Heuristik, Apabila, Kita, Ingin, Mendeliti, Sebuah, Peristiwa, Sejarah, Maka, Harus, Kita, Lakukan, Pertama, Itu, Heuristik, Mengumpulkan, Seluruh, Bahan-Bahan, Sumber-sumber, Sejarah, Yang, Berkaitan, Dengan, Peristiwa, Sejarah, Itu, Karena, Mereka, Mengaku, Di, Abad 9, Hijriyah, Namanya, Ali Asakron, Yang, Di, Aku, Di, Abad, Ke, Abad, Dan, Ke, 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 Maka, Kita, Cari, Kitab-kitab, Dari, Mulai, Abad, 9, Ke, Bawah, Sampai, Abad, Ketiga, Dan, Ke, Ke, Saya, Menemukan, Kitabnya, Ada, Dalam, Kitab Nasab, Siri, Sil, Silatul, Alawiyah, Kemudian, Kitab, Tahdibul Ansab, Kemudian, Kitab, Al-Majdi, Kemudian, Kitab, Muntokilatut Talibiyah, Kemudian, Kitab, As-Sajarah, Al-Mubarakah, Kemudian, Kitab, Al-Asili, Kemudian, Kitab, As-Sabatul Musan, Kemudian, Kitab, Apa namanya, Itu, Ibnu'inabah, Kemudian, Nafah, Al-Am, Bariyah, Itu, Kitab-Kitab Nasab, Kemudian, Kitab-Kitab, Sejarah, Kitab-Kitab, Sejarah, Kita cari juga, Sejak, Abad ketiga, Apakah, Sudah ada, Kitab Sejarah, Yang ditulis, Disitu, Ada, Sirah, Ibnu Hisham, Disitu, Ada, Kitab, Petarikh, Bagdad, Ada, Yang, Di, Yang, Namanya, Musalam, Allah, Haji, Di, Abad kelima, Di, Yaman, Juga, Ada, Ibnu Samurah, Namanya, Kitab, Tabakatu, Fukuha, Il, Yaman, Ada, Kitab, Al-Janadi, Ada, Kitab, Al-Iklil, Ada, Kitab, Al-Kamil, Fitarikh, Dan, Lain, Sebagainya, Semuanya, Saya, Saya, Baca, Saya, Cari, Ini, Seorang, Namanya, Ubed, Yang, Ngaku, Anak, Ahmad, Bin, Isa, Apa, Bener, Dia, Anaknya, Ahmad, Bin, Isa, Baru-baru menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, Uang-uangnya bahaya laka, Uangnya orang-orang, Sosoknya ini tidak ada, Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada, Karena dia mengaku adanya diaman, Pada abad keempat, Kalau mengakunya diaman abad keempat, Abad keempat, Kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan, Tentang fukoha yaman, Namanya, Ibnu Samurah al-ja'di, Kata kita baklawi, Ini, Ubed ini, Imaman mujidahidan, Ulama besar yang jadi mujidahid, Kalau misalnya mujidahid, Masuk dong, Dalam kitab tabakot fukoha il-yaman, Silahkan cari, Bapak-bapak di internet, Tabakot fukoha il-yaman, Abad kelima, Ibnu Samurah al-ja'di, Tidak ada itu sosok ubed itu, Kemudian, Katanya dia punya, Apa namanya itu, Cucu namanya Muhammad Suhaib Mirbad, Pada abad ke-7 meninggalnya, Kita cari itu, Di Mirbad itu, Ada ulama-ulama besar, Yang bareng dengan beliau, Namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, Sama-sama meninggalnya di abad itu, Kita ambil kitab sejarah, Yang menerangkan Mirbad, Kita dapat kitab Al-Iqlil, Yang menerangkan ulama-ulama di Mirbad, Kita dapat kitab, Yang nerangin ulama-ulama di Mirbad, Yang lain disebutin, Muhammad Suhaib Mirbad, Ini tidak disebutin, Katanya dia gurunya guru, Ulama di Mirbad, Semua muridnya dia, Tapi kenapa murid-muridnya ada, Dianya kagak ada, Karena memang itu, Hanya nulis-nulis saja, Seperti sekarang, Ini gurunya Anu, Ini, Apa namanya, Mendirikan NU, Ini, Apa namanya, Menjadi penentu, Tanggal kemerdekaan Indonesia, Peristiwanya tidak ada, Tidak begitu, Pak Anhar Gonggong, Mengenai bagaimana, Apa Soekarno, Apa benar malam-malam itu, Ke rumah Kabib, Sebelum membacakan proklamasi, Yang tidak ada, Bagaimana dia ada, Di rumah Kabib, Orang lianya, Habis dari, Rengas dekrok, Kemudian langsung persiapan, Membacakan, Apa namanya itu, Tek proklamasi, Sampai jam 6, Sampai dia tidak puasa, Karena sakit, Ada beritanya, Sejarahnya ditulis, Dia sampai pagi, Hingga bisa tidur, Salah lagi, Dibuang lagi, Salah lagi, Ditemenin oleh orang banyak, Dan tidak ada peristiwa, Dia ke rumah Kabib, Minta doa, Minta restu, Untuk membacakan, Track proklamasi, Tapi kan sekarang ditulis, Banyak juga, Akhirnya yang percaya, Dibikin juga, Youtube-youtubenya, Apalagi, Kalau yang ngomong, Orang besar, Yang ngomong, Orang buat Dewi, Lama besar, Wali Allah, Ya orang banyak percaya, Tapi, Kota Bayana, Rusdu Minal Ghoi, Telah jelas yang baik, Dan yang buruk, Telah jelas sekarang, Mana yang benar, Mana yang salah, Nasab mereka, Tidak terperifikasi, Nasab mereka bertentangan, Dengan kebenaran, Kitab-kitab Nasab, Yang kedua, Nasab mereka bertentangan, Dengan kebenaran, Tes DNA, Ini yang sulit dibuang, Antah ini, Kot I ini, Kalau tes DNA itu kot I, Kalau kita datang, Ke dokter, Pak dokter, Darah saya diperiksa, Golongan darah saya apa, Ada yang O, Ada yang A, Ada yang B, Ya kan, Ada yang AB, Itu ya, Karena mesin yang ngitung, Kita, Sampelnya diambil, Tarot mesin, Oh ini golongan darah, Oh, Begitu juga tentang tes DNA, Diambil sampelnya, Bisa dari rambut, Bisa dari darah, Bisa dari, Ludah, Nah, Ludah, Ini sekarang ada, Dengan cara ludah, Tidak menyakitikan, Kalau ludah tinggal begini, Bisa disampel di mesin, Kemudian kelihatan, Oh ini, Dulu leluhurnya, Adanya, Di Jawa Tengah, Sampai, Leluhur ke 50, Nah, Leluhur yang ke 51, Ini adanya di Pakistan, Sampai leluhur yang ke 60, Leluhur yang ke 61, Adanya di Mesir, Itu semua bisa kebaca Pak, Zaman sekarang ini, Dan, Mereka ini sudah tes DNA, Tes DNA nya, Hasilnya, Mereka bukan keturunan Nabi, Dari, Haplogrup, Ada haplotaif, Ada haplogrup, Haplogrup itu, Dari Nabi Adam, Kemudian punya anak, Itu masih satu, Nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak, Ada mutasi genetik, Nanti ada, B, C, D, Nanti kalau mutasi lagi, Keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu, Berbeda misalnya, Nah, Ini sudah ada, G, Sampai sekarang ini, Belum berubah, Dia bukan turunan Nabi Ibrahim, Dia bersaudara di Nabi Noh, G ini saudara, Di Nabi Noh, Nanti Nabi Noh punya keturunan, Ini haplogrupnya bermutasi, Dari IJK menjadi J1, Dari J1 sampai sekarang, Belum bermutasi, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang, Keturunan garis lakinya, Sama semua haplogrupnya, Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim, Itu garis laki-laki, Dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim, Itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim, J1 merek haplogrupnya, Nabi Muhammad itu, Garis lurus lanangnya, Laki-laki kepada Nabi Ibrahim, Nah setelah, Seluruh para syarib-syarib, Sayyid turunan Nabi, Yang ada di timur tengah, Itu dari berbagai klan itu, Di uji, Banyak yang lulus, Ribuan margal lulus, Jadi keluarga Nabi, Beberapa keluarga, Enggak lulus, Yang gak lulus ini, Termasuk Ba'alwi, Karena haplogrupnya Ba'alwi, Kabib-kabib ini, Bukan J1, Tapi G, Mana G itu, Bukan orang Arab, Bukan turunan Nabi Ibrahim, Tapi orang Kaukakus, Kaukasus, Yang ada di Asia Tengah, Itu negeri dimana dulu, Ya ma'juj aja disitu, Gak percaya ini, Kian uji, Masya Allahnya gak percaya ini, Lihat Youtube, Karena sebelum isu nasab, Masalah Ba'alwi ini, Booming, Itu ada juga isu nasab, Tentang Yahudi Hazar, Yahudi Hazar itu, Haplogrupnya G kebanyakan, Itu sebelum booming, Masalah nasab Ba'alwi, Itu dunia digegerkan, Oleh terbongkarnya, Nasab Yahudi Israel, Ternyata Yahudi Israel, Yang selama ini, Mengaku turunan Nabi Ibrahim, Dengan ada tes DNA ini, Terbongkar, Bahwa Yahudi Israel, Bukan turunan Nabi Ibrahim, Tapi turunan Yahudi Hazar, Masalah nama, Sudah terbukti, Tahun 2010-an, Itu orang-orang Yahudi, Yang sekarang mengaku, Dia ada di Palestina, Ini sebagai, Peturunan Ibrahim, Saya kembali ke tanah Palestina, Karena Palestina ini adalah tanah kami, Tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim, Setelah di tes DNA, Itu orang-orang Israel, DNA-nya G, Karena dia keturunan Yahudi, Hazar, Turunan Yahudi, Yang bukan turunan Nabi Ibrahim, Asalnya dari kerajaan, Kaukasya, Hazaria, Yang sekarang itu, Tajikistan, Turkmenistan, Sekitaran itu, Turki, Segala macam itu, Itu kebanyakan, Hablo grupnya, G, Dihancurkan nanti, Karena jahat, Jahat itu orang, Dia bukan, Orang situ, Dia orang nomaden, Yahudi Hazar itu, Dulu sebelum masuk Yahudi, Orang nomaden, Hazaria, Kemudian, Dia mencaplok daerah itu, Daerah Kaukasus, Kemudian dia dirikan kerajaan, Kemudian dia, Ketika Bizantium perang dengan Arab, Dengan Islam, Dia takut, Akhirnya dia masuk Yahudi, Kalau dia Kristen takut diserang Islam, Kalau dia Kristen, Kalau dia Kristen takut diserang Islam, Kalau dia Islam, Sakut diserang Bizantium, Maka, Caranya yang aman, Dia masuk Yahudi, Separdi, Kalau Yahudi asli, Itu adalah Yahudi kan'aninya, Disebut sekarang, Yahudi Mizrahi, Itu yang keturunan, Daripada Nabi Ibrahim, Dari Nabi Yaakub, Alaihissalam, Nabi Yaakub itu disebut, Israel, Anaknya dua belas, Kata mereka, Yahudi Hazar, Kami ini anak ketiga belas, Coba lihat, Di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan tiga belas, Itu, Dulu dipercaya aja, Husnudzon, Orang percaya, Bahwa Nabi Yaakub, Punya anak ketiga belas, Yang tidak diketahui, Tapi pas tes DNA sekarang, Wah itu udah kebongkar semua, Lah itu terjadi, 2010-an tuh, Di dunia pendidikan, Di dunia ilmiah itu, Sudah ketahuan, Tiba-tiba, Di tahun 2002, 2003, Di Indonesia, Booming juga, Masalah nasan, Saya gak ngerti, Ilmu DNA, Ya saya emang ngomongnya, Hanya nasan, Tapi sekarang, Dari badan riset, Dan inovasi nasional, Kan sudah buka suara, Bahwa setelah diteliti, Dia masuk ke, Pamilitiri DNA, Sudah didapatkan, 180 orang, Kabib kalas, Mesin itu, Ya kalau namanya mesin, Tes COVID itu, Banyak orang gak percaya dulunya, Sampai polisi diomong bohong, Katanya polisi bohong, Sampai polisinya aja, Yang ada yang gak percaya itu, Saya punya teman polisi, Gak percaya COVID, Kenapa? Ya otaknya dia, Belum bisa nerima, Masa iya katanya, Orang bisa kena COVID, Begitu langsung, Mati segala macam, Tapi ternyata, Ilmu pengetahuan, Memang tidak bisa di laut, Saya ini orang gak mau, Vaksin, Gak mau juga, Swap, Saya pernah diundang, Keimaruq Amin untuk, Khotbah, Anaknya ngebel, Katanya suruh apa, Suruh khotbah, Gak mau, Kenapa? Nanti suruh, Apa namanya? Diswap, Saya gak berani, Swap, Gak mau, Saya diswap, Gak katanya, Kenapa gak berani? Nanti kalau saya positif, Sandri saya suruh pulang semua, Kata saya, Sama polisinya, Gak katanya nanti, Kalau positif, Kena COVID, Gak bakal dikasih tahu, Yang penting, Tidak ketemu apa, Kalau misalnya positif, Oke, Kalau begitu, Ini saya mau, Tapi akhirnya, Saya yang kurang percaya, Sama COVID itu, Kena, Tahunya dari rokok, Kok rokok ini, Kayak kabel begini, Saya lihat di YouTube-YouTube, Ciri-ciri, Kena COVID, Jadi indera penciuman, Perasa ini hilang, Dan kalau ngerokok, Itu katanya gak ada rasanya, Wah, Kayaknya kena saya ini, Betulan saya punya adik, Sarjana kesehatan, Dek, Punya gak, Tes COVID, Ada kan, Ketujuh, Bawa, Bisa gak disini kita tes, Bisa, Tapi tolong nanti, Kalau positif, Jangan dikasih tahu siapa-siapa, Karena nanti dipanggil bupati, Suruh di, Apa itu namanya, Dikarantina di hotel, Walaupun enak, Dikarantina di hotel, Gak mau kita, Kayak ada orang di penjara begitu kan, Tolong jangan kasih tahu, Ya kan gak apa-apa, Akhirnya pas di tes DN, Kan dilihatin aja, Seret, Huduh, Positif kan, Huduh, Udah, Santri mau salman, Gak mau, Saya gak mau salman sama Santri, Kalau ada orang tua wali murid datang, Saya gak mau nemuin, Kalau Santri saya tetap ngaji, Kenapa? Takep dia pulang, Karena Santri itu kan masih gagah, Dia itu mungkin sudah kena Corona, Kalau dia pulang ke rumah, Nanti nyebarin Corona di rumah, Karena kebal kalau Santri-Santri, Dia punya hijibah, Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam Corona, Ini ilmu pengetahuan Pak, Kita serahkan pada ahlinya, Begitu pula dengan tes DNA, Saya gak berani ngomong tes DNA sebelumnya, Belum pernah ngomong saya, Kenapa? Karena takut, Karena kalau ditanya, Saya gak ngerti, Tapi sekarang, Ahli DNA, Dari badan riset Indonesia, Sudah ngomong, Dia digaji negara loh, Bahwa, Saya telusuri, Di dalam family tiri DNA, Dan situs-situs, Jasa DNA yang lain, Para kabib-kabib baklawi ini, Mustahil, Keturunan Nabi Besar Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Pakai bahasanya, Nasabnya ditolak, Nasabnya adalah terputus, Tidak ada, Mustahil, Gak ada, Tapi, Tes DNA, Berani itu, Para pakar-pakar DNA, Karena mereka mah, Ibu pengetahuan, Ibu pengetahuan sain yang empiris, Yang dapat dibuktikan, Maka mereka berani ngomong, Bukan hanya, Batilun, Mardudun, Mengkotiun, Tapi, Mustahilun, Di annahum, Min abnai, Rasulullah, Muhammadin, Sallallahu alaihi wa sallam, Mustahil, Mereka itu, Cucu Nabi, Anak turunan, Kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Udah, Kalau, Apa namanya itu, Tes DNA, Pakarnya udah ngomong, Sebenernya udah selesai, Tinggal mau nerima, Apa tidak, Mau tobat, 550 tahun, Satu, Apa namanya, Masehi, Nabi Isa lahir, Nabi Isa wafat, 37 Masehi, Umur 37, Wafat, Wafat menurut, Versi Kristen ini ya, Kemudian, Dia disebut, Oleh Paulus, Sebagai anaknya, Allah, Bin Allah, Itu berlangsung, 550 tahun, Sampai, 571 Masehi, Nabi Muhammad, Dilahirkan, Menjadi utusan, Untuk mengatakan, Bahwa, Nabi Isa, Bukan, Anaknya, Allah, Itu, 550 tahun, Pak, Sama dengan, Nasabnya, Balu ini, Mereka ngaku, 895, Sekarang, 550 tahun, Kurang lebih, Hitung pakai, Kalkulator, Nggak mungkin, Bisa, Kebohongan itu, Lebih, Dari, 550 tahun, Kita bisa, Berbohong, Kepada, Beberapa orang, Dalam, Beberapa waktu, Tapi, Kita tidak bisa, Berbohong, Kepada, Semua orang, Untuk, Selamanya, Tidak bisa, Pasti, Allah, Bikin, Sebuah skenario, Agar, Kebohongan itu, Terbohongan, Pasti, Dan, Ini, Alhamdulillah, Kita ini, Terutama, Saya, Orang seragin, Yang, Mau, Menerima, Yang, Tidak mau, Menerima, Yang, Tidak apa-apa, Orang Nabi Muhammad, Ngomong, Bahwa, Nabi Isa, Itu, Bukan, Anak Allah, Sampai sekarang, Masih banyak yang percaya, Kok, Betul, Tidak, Biasa-biasa, Aja Pak, Jadi, Kalau sekarang, Jangan kita berharap, Semua orang, Kemudian, Akan berpindah, Pengetahuannya, Keyakinannya, Seperti kita, Jangan, Masing-masing, Aja, Lakum, Dinukum, Waliyadin, Jangan, Waladolin, Ada, Lakum, Dinukum, Waladolin, Ini, Salat, Gak berhenti-berhenti, Amin lagi, Amin lagi, Amin lagi, Amin lagi, Kata, Yaimahruk, Lakum, Partai, Hukum, Walana, Partai, Una, Lakum, Capres, Hukum, Walana, Capres, Una, Kalau yang mau ngakui, Tetap, Silahkan saja, Ustaz, Idus Romli, Ustaz, Lutfi, Basori, Ustaz, Wapi, Ustaz, Jemi, Silahkan saja, Terus, Kan ada konsekuensinya, Paling dikasih, Mintain duit, Buat maulidan, Ya enggak, Di Dawir, Paling juga, Konsekuensi, Konsekuensi, Biasa-biasa saja, Jadi kita berbeda, Itu biasa, Yang enggak biasa, Kalau ada yang enggak percaya, Jangan marah, Itu saja, Kalau kita enggak percaya, Ada Rasulullah, Minallah, Yatselusuhu, Pemutuhara, Ya jangan marah, Seperti sekarang ini, Toleransi, Orang yang enggak percaya, Nabi Isa, Anaknya Allah, Menggol, Yang masih percaya, Menggol, Lakum dinukum, Waliyadi, Kita yang sudah tercerahkan, Kita yang sudah lihat, Kitabnya langsung, Bisa dibeli pak, Kitabnya itu, As-Sajar Al-Mubarakah, Sekarang sudah dicetak di Iran, Dan kita bisa, Pesen melalui Shopee, Apa aja sekarang, Bisa melalui Shopee, Kalau dulu enggak bisa, Membahasin Masari, Enggak baca kitab-kitab Nasab, Karena buat apa, Daman dulu, Baca-baca kitab-kitab Nasab, Guru-guru kita itu, Enggak baca kitab-kitab Nasab, Kenapa? Mereka lebih ibadah, Kepada Allah, Kitab yang ditatangkan, Patul Mo'in, Tasawuk, Tafsir Jalalen, Ibnu Kasir, Ihya Bukhari, Itu-itu saja, Kita juga dapatnya, Dari mana? Dari luar negeri, Kitab-kitab, Yang tadi disebutkan, Itu hanya ada, Di luar negeri, Yaitu, Di Kum, Iran, Yang mencetak, Orang Iran, Semuanya, Si'ah, Kata pesat, Itu katanya, Kitabnya, Si'ah semua, Iya keturunan Nabi, Dulu Si'ah semua, Turunan Nabi, Dari Hussein itu, Sampai abad kelima, Semuanya Si'ah, Makanya aneh, Ada ubed, Katanya, Dia orang madab, Cepai di abad kelima, Bohongnya ketahuan, Karena seluruh turun Nabi, Dari jalur Hussein, Semuanya adalah, Si'ah, Mereka jadi, Imam-imamnya, Mereka jadi, Pemimpin-pemimpin, Si'ah, Bagaimana, Kita mengetahui, Kitab-kitab Nasab, Kalau bukan, Mereka yang nulis, Yang nulis mereka, Orang-orang Si'ah, Abad ke enam, Baru dari, Ahli sunawal jamaah, Namanya, Imam Pakruddin Ar-Razi, Mengarah, Itu, Walaupun dia, Ahli sunah, Tetapi, Dia adalah, Mohibbu ahlil baik, Dia pecinta, Ahli baiknya Nabi, Makanya, Dia mencatat, Seluruh keturunan, Ahli baiknya Nabi, Nabi, Itu mulai, Dari situ, Ada orang-orang, Ahli sunah, Yang menulis, Nasab, Para keturunan Nabi, Tapi, Di abad kelima, Sampai abad ketiga, Semua yang menulis, Orang si'ah, Tuh si'ah asli itu, Yang ada di Yaman itu, Si'ah aslinya, Ada di sunah, Di sunah itu, Sekarang yang lagi perang, Amat Inggris, Amat Amerika, Itu keturunan Nabi, Yang sahih, Namanya, Ar-Razi, Al-Hawzi, Jadi dulu, Pemimpin, Seluruh orang Yaman, Namanya, Ar-Razi, Kasim Ar-Razi, Dia penguasa di Yaman, Turunan Nabi, Dari Jalal Husayn, Kemudian, Berketurunan, Sampai sekarang, Ya kalau ada perang, Di depan, Itu orang-orang hausi sekarang, Yang menguasai Yaman, Kalau perang di depan, Kalau Ba'alawi, Gak ada di dalam ceritanya itu, Dia perang, Seluruh perang di Yaman, Gak ada beritanya, Dia ikut perang, Tapi setelah perang, Nanti nulis, Ini keluarga Al-Katiri, Perang dengan keluarga Al-Qwaiti, Yang menjadi penengahnya, Pendamainya adalah, Al-Hadib Anu Bin Anu, Begitu nulisnya, Padahal tidak ada yang begitu-begitu, Itu bisa dibuktikan, Di dalam kitab-kitab sejarah Yaman, Nah kalau orang Jawa, Sekarang-sekarang saja, Kita kakak perang, Betul tidak? Dulu kita tukang perang pak, Leluhur-leluhur kita, Apalagi orang Soloraya, Wuduh perang leluhur, Dikit-dikit perang, Pengen ganti bupati perang, Itu, Siapa? Joko Tingkir, Ama Aryo Penangsang, Perang, Suto Wijo Yodo, Perang, Segala macamnya itu, Perang-perang leluhur, Makanya kita ini, Alhamdulillah, Sekarang negaranya, Indo, Jangan sampai Indonesia ini, Bubar, Karena dengan Indonesia ini, Kita aman tentrem, Sampai kita bisa bikin pondok, Dengan aman tentrem, Ini karena aman, Kalau dulu kita, Baru kita bikin pondok, Aman lima tahun, Ya kan? Kemudian, Datang pengiliran jihad, Wih katanya ada, Provokator datang, Ini katanya, Aryo Penangsang, Telah membunuh, Pangeran Anu, Kita ini berarti jahat, Kita harus hancurkan, Ikutlah gitu orang seragen, Ini kak, Kiai ini, Kiai, Riyad ini, Kalau adanya di jamannya, Jaman Suto Wijaya, Segala macam, Ini gak bisa bangun ini, Karena orangnya ketahuan, Pengennya gerak aja, Pengen perang, Pengen berjuang, Ini yang datang-datang semua, Orang yang pengen berjuang semua, Apalagi Banser, Ama, Laskar Sabi Lillah, Orang lagi aman aja, Tadi ngomongnya tuh, Nyanyinya, Kami siap, Mati, Mati, Kenapa orang lagi aman, Begini kok ada polisi, Ada tentara, Betul gak, Karena apa, Gen kita, Gen perang, Dari jaman Ken Arok, Kita perang melulu, Dan otaknya, Perangnya pakai, Taktik Ken Arok, Itu kan luar biasa, Jadi kita taktik Ken Arok, Ada, Joko Tingkirnya, Ada, Yang wali-walinya, Kayak, Seh Sunan Bunung Jati, Yang ahli syariat, Ada, Yang tukang bacok orang, Sunan Budus, Ada, Yang ahli tata, Pertanian, Sunan Ampel, Ada, Macem-macem ini, Keturunan daripada orang Jawa ini, Orang Nusantara, Ini harus dijaga, Warisan-warisan, Oleh siapa? Hal, Oleh kita, Hal-hal yang baik, Dari luhur kita, Yaitu agama, Yang rahmatanil alamin, Sehingga orang Jawa ini, Merasa semuanya, Agama Islam ini, Sesuai dengan budaya, Nusantara, Budaya Jawa, Hal-hal yang tidak baik, Apa yang tidak baik? Politik, Politik itu, Jaman kerajaan tidak baik, Kenapa? Saudara dengan saudara, Kalau bapaknya mati, Ini dia bersaing, Ini jadi raja, Ini nyari, Apa namanya pendukung, Yang ini nyari pendukung, Akhirnya perang, Saudara, Itu yang tidak baik, Dari leluhur kita, Dan sekarang ada jawabannya, Apa jawabannya? Negara kesatuan, Republik Indonesia, Kita jaga, Indonesia yang Pancasila ini, Yang semua warga, Bagi negara Indonesia, Adalah sama, Tidak ada, Perbedaan manusia, Indonesia, Dilihat dari keturunan siapa, Yang turunan, Ken Arok, Misalnya, Tidak boleh, Jadi Kiai, Dia harumnya, Jadi tentara, Tidak ada begitu, Karena Kiai-Kiai, Walaupun sekarangnya, Soleh-soleh begitu, Tukang tirakat saja, Ada turunan Ken Aroknya juga, Kalau dia ngaku, Turunan Raden Pata, Ya pasti ada turunan Ken Aroknya, Yang ngeliatin Ken Dedes, Betul gak? Kalau turunan Raden Pata, Berawijaya, Pasti ada turunan Ken Aroknya, Maka, Keturunan itu, Bagi bangsa Indonesia, Tidaklah, Penting, Kemanusiaan, Yang adil dan beradab, Itu artinya adalah, Semua manusia, Bagi negara Indonesia, Sama, Dia mempunyai hak, Dan kewajiban yang sama, Sebagai warga negara, Indo, Kita, Sibuk-sibuk begini, Hanya ingin mengajak, Pada saudara-saudara kita, Baalwi, Hayo, Barang-barang begitu, Mau gak? Jangan ngomong-ngomong, Turunan lagi, Turunan lu, Udah ketahuan, Bukan keturunan Nabi, Kita gak percaya lagi, Kalau mau maksa, Ya nanti akan terjadi, Hal-hal yang tidak diinginkan, Gak usah perang, Ngapain kita perang-perang, Jangan lagi ngeineng-gine, Bangsa Indonesia, Kan begitu, Kita ajak, Mau gak? Mau misalnya, Alhamdul, Ayo mari sekarang, Kita bareng-bareng, Bangun Indonesia ini, Masih banyak, Kekayaan Indonesia loh, Yang ada di dalam, Bumi Indonesia ini, Nih, Kalau segala minyak bumi, Masih banyak, Yang belum, Dieksplorasi, Mungkin untuk, 100 turunan kita, Kedepan ini, Masih bisa ngasih makan, Indonesia ini, Tepuk tangan, Gimana ini, Tepuk tangan, Ragu-ragu begitu, Dia mikirnya mati dia, Tuh, 100 turunan saya, Masih hidup, Itu gak bakal, Turunan kita, Ini yang ada, Di dalam tanah Indonesia ini Pak, Ini kaya raya, Ini negeri surga, Indonesia ini negeri surga, Jangankan daratnya, Lautannya itu, Banyak minyak, Bahan dari, Untuk membuat, Apa namanya, Nuklir itu, Ada di Indonesia, Kalau orang Indonesia, Bikin nuklir, Gampang, Kita gak perlu, Bahan dari luar, Dari dalam negeri Indonesia, Ada, Minyak, Kalau hanya untuk, Memenuhi kebutuhan, Masyarakat Indonesia saja, Udah cukup, Padi kita makan, Cukup, Seragen kurang, Banyak tuh, Di Banten tuh, Sawah, Bisa dikirim ke seragen, Kalau misalnya kurang, Di kerawang, Paling banyak itu, Sawah, Sampai ada peraturan, Tidak boleh, Membangun bangunan di sawah, Dan sangat, Apa namanya, Dipersulit, Kalau jual sawah, Itu di daerah kerawang, Itu dalam rangka, Ketahanan pangan, Untuk apa? Untuk menjawab, Demografi, Penduduk Indonesia, Yang semakin bertambah, Tetapi insya Allah, Kita yakin, Indonesia, Penduduknya, Berapapun, Tanah, Kesuburan Indonesia ini, Akan mampu, Untuk memberikan, Oleh Allah, Makan, Untuk seluruh, Bangsa, Indonesia, Kalau ada bangsa lain, Yang mau ikut disini, Silahkan, Monggo, Sesuai dengan peraturan, Negara kesatuan Republik Indonesia, Yang sudah, Menjadi warga negara Indonesia, Tetapi, Barang-barang kita menjaga, Tenggang rasa, Saling harga, Menghargai, Hormat, Menghormati, Itu saja, Betul tidak? Tidak ada kebencian kita, Pada siapapun, Yang ada selama ini, Kita dibohongi, Yang selama kita direndahkan, Kalau ada yang masih mau direndahkan, Monggo, Tapi saya, Dan siapa yang bersama saya, Tidak mau lagi direndahkan, Karena ternyata, Nasab kita lebih bagus, Daripada nasab NT, NT bangkai nasab, Ternyata nasab aneh, Lebih hebat dari nasab NT, Nasab kita, Raja-raja, Di Nusantara, Nasab NT, Tidak ada, Saya lihat, Tidak ada apa-apanya, Mi'raj 70 kali, Boong, Tidak terbukti, Katanya mustahid, Tidak ada, Keluarga saya, Ada yang menjadi, Sayyidu ulama ilhijaj, Syekh Nawawi tenara, Ratusan buku di Karang, Orang Indonesia, Siapa? Yang ada di, Jogja, Solo, Leluhurnya bisa bikin, Candi Borobudur, Candi Pranbanan, Candi Saujan, Saujan apa itu? Candi cetok, Dan lain sebagainya, Itu susah tuh, Bikin begitu tuh, Keiriat, Jangan sembarangan tuh, Keiriat, Bisa bikinnya, Musola begitu doang, Dari batu dong, Kayak luhur kita, Mana ukiran-ukirannya tuh, Gak ada, Kita sekarang kalah, Meluhur kita, Luhur kita ini, Luar biasa, Bukan hanya Raja, Tapi dia ahli, Pahat-pahatan, Kita bukan, Mahatin batu-batu, Supaya indah, Cuma, Ngejaga saja, Borobudur, Sampai ada yang ngebom, Tahun 80-an tuh, Walau kita agama, Sudah berbeda, Kita sekarang, Agamanya Islam, Dapat hidayah dari Allah, Tapi warisan luhur, Tetap harus dijaga, Sebagai bukti, Kebesaran, Daripada luhur kita, Bangsa Nusantara, Kita tinggal bikin, Luhur aneh, Bikin berobudur, Luhur ente, Bikin apa? Coba, Kaga ada, Coba lihat disana, Paling makam-makam palsu, Bukan bikin sejarah, Bikin masalah, Tapi sekarang, Alhamdulillah, Sudah banyak yang sadar, Sekarang makam sunnah nampel, Itu yang dirubah-rubah, Secara, Apa namanya itu, Secara, Cagar budaya, Sekarang mulai, Orang-orang Surabayanya, Ada respon, Nah kalau orang banteng, Yang respon, Ya walaupun masih ada, Ikatan keluarga, Dengan sunnah nampel, Kejauhan bos, Ongkosnya aja itu, Mahal bos, Apalagi pakai, Dex light, Ya aja kalau Avanza, Coba orang Surabaya, Sekarang mulai orang Surabaya, Ini katanya, Kenapa ada kabit-kabit, Dimakamin disini, Dulu kagak ada, Ini foto tahun 80, Ini foto tahun 60, Itu sudah mulai, Itu orang-orang Surabaya, Apa, Membikin teori bukti sejaman, Ini kan teori bukti sejaman, Memperifikasi sejarah, Kalaupun sejarah hari ini, Dirubah begitu rupa, Tapi masih ada bukti sejaman, Bos, Ini foto tahun 60, Tidak ada ini, Makam baklawi disini, Kenapa sekarang ada, Palsu, Ini bisa ditanyakan, Kalau misalnya, Kita ikuti metodologi sejarah, Makam Sunan Bonang, Diring satu, Sunan Bonang, Diring satunya, Dideri-derin oleh baklawi, Baklawi, Itu dari mana, Zaman Sunan Bonang, Sudah ada baklawi, Kalau ini makam Sunan Bonang, Pasti di sekitarnya itu, Orang yang dimakamkan, Pada saat yang sama, Atau setelah Sunan Bonang, Beberapa waktu, Dan itu abad 15, Bos, Baklawi disini, Abad 18, 19, Kenapa sekarang, Ada makan disitu, Berarti apa tuh, Dan rupanya, Persatuan, Atau perjuangan, Wali Songo, Indonesia, Surabaya, Itu sudah melaporkan, Kejagar budaya, Kita ini, Walaupun punya kekuatan, Gayanya, Gaya negarawan, Datangnya juga, Ke dinas, Cagar budaya, Itulah, Ahlak, Wong Jow, Walaupun punya kekuatan, Tapi tidak menunjukkan kekuatannya, Biarkan musuh, Memperlihatkan kekuatannya, Tapi kita bisa mengukurnya, Kalau mereka macam-macam, Baru, Kita itu begitu, Sekarang sudah terbukti, Banyak nih, Makam-makam yang bisa diselamatkan, Keluarga besar, Keluarga Jogja, Sudah berhasil menyelamatkan, Puluhan makam-makam, Yang sudah dirubah, Namanya, Sekarang sudah dibongkar, Tapi mereka senyap, Akhlak, Wong Jowo, Dan tidak usah disoting-soting, Yang penting kita bongkar, Sudah terjadi Pak, Sudah dilakukan di Jogja, Alhamdulillah, Ada Raja Jirbon, Yang jadi menantu Jogja, Kemudian, Dia meninggalnya di Jogja, Namanya, Prabu, Sultan Girilaya, Sekarang, Gaji Kodibin Yahya, Kok rubah, Ini leluhur kita, Namanya Sultan Girilaya, Menantu daripada Sultan Mata Arab, Kok sekarang jadi Kodibin Yahya, Ini ngobok, Kenapa bisa begini, Akhirnya sekarang, Alhamdulillah, Sudah dirubah lagi, Alhamdulillah, Kalau tidak ada gerakan, Begini-begini, Kesadaran, Semuanya akan berjalan, 50 tahun lagi, Begini-begini saja, Itu, Akan berubahlah, Sejarah kita, Dan anak-anak kita, Akan mengkonsumsi, Sejarah yang palsu, Na'udhu, Bila, Dah, Mungkin, Akan kita kembangkan, Nanti di dalam, Pertanyaan-pertanyaan, Baik yang, Apa bertanya tentang, Nasab, Ataupun tentang, Sejarah-sejarah, Monggo-monggo bayi, Nanti kalau saya tidak bisa jawab, Ada Kiai Nurholis, Ada Kiai Riyad, Yang jawab, Ada dari, Gus Nuril, PGN, Yayusyafai, Ini, Kisifai ini, Kayak baklawi ini, Jangan-jangan ini, Coba, Sementara, Wallahu wal-malfiq, Ila komitari, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ini bisa sudah, Sudah bisa belum, Belum ya, Selamat menikmati,